hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini kita tidak membuat tutorial saya hanya ingin sedikit berbagi beberapa tips untuk teman-teman yang lagi kesusahan untuk mencari materi atau memonetisasi YouTube jadi ada menurut saya ada tiga hal yang mungkin kelihatannya hal itu sangat sangat membantu pemula-pemula itu jadi dia sangat membantu jadi untuk teman-teman yang lagi lagi membutuhkan subscribe karena saya juga itu memang agak sangat kesulitan cuman udah udah kemari-kemarinya itu menurut saya ternyata begini loh jadi intinya yang mengganjal di kepala saya itu kenapa enggak ini saya gua buat dulu saya akan sharing kepada teman-teman oke jadi seperti yang saya bilang tadi saya akan sharing pada teman-teman beberapa cara untuk membuat subscribe kalian itu bisa ini kelihatannya mungkin curang tapi saya saya berada takut juga sih bisa di takut aku tidak ini tapi mudah-mudahan ya enggak jadi yang pertama itu menurut saya kalian kalau mau video channel YouTube kalian itu banyak ditonton atau banyak subscribe ya kalian coba banyakin upload video itu banyak-banyakin upload video jadi karena kalau kalian kalau kalian upload video banyak itu YouTube akan terlepas sorry terlepas dari kalau kalian bisa mengikuti algoritma 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 apa gitu saya juga enggak tahu cuman yang saya tahu di posisi 2019 lalu 2123 tahun ber YouTube yang saya tahu saya tidak mengikuti algoritma yang beberapa teman-teman teman-teman konten kreator yang ditunjukkan jadi yang saya rasakan itu kalau kita upload banyak video untuk channel baru sebaiknya kalian videonya itu panjang karena kalian membutuhkan 4000 jam tayang ya kalian membutuhkan 4000 jam tayang dan tempat seribu subscribe nah kalau 1000 subscribe kalau subscribe ya kalau subscribe saya pernah juga coba melalui Facebook ya jadi kayak kayak apa namanya itu nah itu sempat beberapa kali saya lakukan jadi ada di Facebook itu ada beberapa ininya apa namanya ada wadahnya lah ada grupnya nah jadi di grup terus kita masuk ya saya sempat pas masih-masih awal-awal main kok yang subscribe sikit gitu ya tapi yang nonton lumayan jadi saya coba masuk ke grup itu gitu dan hasilnya di hari pertama itu yang subscribe itu seratus gitu seratus orang jadi bertambah lah bertambah tapi di hari berikutnya itu di hari berikutnya itu yang subscribe malah malah turun ya kayak kita di unsubscribe lagi jadi saya mikir nggak betul juga kalau kita ngikutin begitu pertamanya aja dia subscribe terus dia unsubscribe kita lagi jadi percuma ya kalau saya pernah masuk ke situ cuman kalau kalian perbanyak video itu kan sesuai dengan apa yang diharapkan sama Youtubenya ya jadi itu sangat bagus sekali pasti cepat atau lambat channel YouTube kalian pasti akan naik terus saya pernah juga coba cara mungkin kayak saya lihat-lihat video video-video yang banyak ditonton orang tapi karena saya musik gitu ya karena saya musik saya coba ambil video album band-band terkenal gitu dan itu ternyata sangat membantu juga cuman memang kalau bagi saya yang sudah dimonetisasi itu sangat riskan ya karena dia mengambil video orang karena dia gambar dolarnya pasti merah merah itu biasanya kalau merah dia kalian itu yang punya video membolehkan kalian untuk mengupload di channel kalian tetap kalian tidak bisa menerima uang kira-kira gitu kalau dia di lambang dolarnya itu warnanya merah kalau kuning saya pernah dapat kuning ketika saya cover gitarnya lagunya yang tentang tentang apa dan tentang Palestina ya dan itu saya di tag down video videonya di tag down terus saya dikasih peringatan dan tambangnya kuning gitu jadi itu juga kalau kuning dah super tapi kalau untuk channel-channel kalian yang baru saya rasa sih untuk untuk itu bisa menaikkan saya nggak tahu ini video bakalan lanjut atau tidak karena ini kan waktu yang sangat riskan ya memberi informasi ya tapi bura-buran guys saya pengen teman-teman yang baru mulai untuk itu bisa berkembang untuk awal-awal saya aja buat begitu jadi karena kalian belum dimonetisasi jadikan tidak ada iklan yang masuk jadi kalian tinggal buat di thumbnailnya aja buat tanpa iklan biasanya untuk pemusik atau orang-orang yang mendengar musik pasti dia cari album di YouTube album musik di YouTube yang tidak ada iklannya dan itu sangat membantu saja itu memperbaiki perspek itu salah satu cara saya juga ya terus selanjutnya biasanya sih untuk jadi gini kalau kalian banyak-banyak genre itu sangat berpeluang untuk kalian menemukan subscribe dan dan penonton ya memang memang beberapa orang beberapa kreator bilang kalian harus satu genre aja satu genre supaya YouTube bisa kita mengkotak-kotakkan genre ini 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 tapi untuk kita yang masih baru menurut saya tidak perlu menurut saya tapi kalau ada yang banyak itu silahkan saya tidak mau berdebat tapi channel saya tetap berjalan jadi kalian perbanyak genre genre itu bagi yang enggak tahu ya kita coba jelaskan lagi jadi maksud saya itu konten kalian misalnya hari ini masak masak kan enggak semuanya juga disini musik bisa kalian masak terus besoknya kalian coba bikin video musik atau besoknya kalian buat video jalan ya nanti kan banyak itu genre nya jadi nanti kalian bisa pilih atau penonton biasanya salah satunya pasti penonton kan cari ngasal aja tapi kita kadang yang coba coba masak jadi semakin banyak genre semakin berpeluang kalian untuk mendapatkan keyword penonton kalau sub mungkin agak suka kalau subscribe dengan video banyak genre mungkin agak suka karena biasanya itu tidak konsisten ya tapi menurut saya untuk mendapatkan view itu bagus kayak saya punya 3 genre yang pertama musik yang kedua otomotif karena saya di otomotif yang ketiga kayak ASMR makan gitu terus konten makan gitu terus ada lagi kalau saya lagi liburan saya buat juga ya semuanya ada yang nonton tapi kalau liburan mungkin sedikit tapi saya cuma mau berbagi aja proses kalian menyimpan videonya juga audio itu kan gak bakalan hilang kuali YouTube nya udah gak ada lagi tapi kalau kalau di imponen bisa saya hilang itu paling nah biasanya kalau kalian punya tablet sudah 5 ribu itu biasanya sangat cepat sangat cepat jadi seribu kedua ribu itu biasa lama ya lama 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 terus kalau udah dari 3 ribu ke 4 ribu biasa cepat biasa dari 4 ribu ke 5 ribu itu lama terus kalau udah 5 ribu itu nyampe ke atas atasnya biasanya ke 4 ribu nah tergantung kalian kompisten tidak tapi kalau untuk pemula dan kalian tidak famous juga mungkin terbanyak terbanyak video pasti saya rata-rata mengupload video itu satu hari itu dua video minimal satu karena dua karena setiap minggunya itu buat beberapa video jadi kalau lebih saya upload semuanya saja sekali ya terus saya buat lagi salah satunya ini paling itu yang bisa saya bagikan karena saya di Benasa itu saya saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang masih mulai masih mulai YouTube supaya begini loh ini untuk teman-teman kalau yang sudah jadi ya bodo amat ya tinggal berjalan ada oke seharian secukup semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pemula YouTube dan yang tidak pemula yang sudah senior saya saya anggap saya rasa tidak didosa dihujat juga karena tidak semuanya orang sepintar kalian dan tidak semua orang juga sebodoh mereka kiri-kiri oke wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih